Pemirsa penutupan lokasi wisata selama masa PPKM Darurat di Bali ternyata berdampak juga terhadap ratusan monyet yang terancam kelaparan. Mengantisipasi ancaman kelaparan, aparat kepolisian bersama relawan memberikan bantuan makanan bagi kawanan monyet di objek wisata sangi. Imbas PPKM Darurat ternyata tidak hanya dirasakan pelaku wisata di Pulau Dewata. Ratusan monyet di objek wisata sangi, Kabupaten Badung turut merasakan dampaknya. Lantaran sama sekali tidak ada kunjungan wisatawan, membuat ratusan monyet tersebut menjadi kelaparan. Beruntung, aparat kepolisian dari POSEC, Abian Semal bersama para relawan berinisiatif untuk memberikan bantuan makanan berupa pisang, ketela, hingga daun-daunan. Setidaknya, ada 600 ekor monyet yang hidup di kawasan hutan pala di destinasi wisata sangi. Empatilah kegiatan spontanitas. Kalau misalkan kita tidak membantu pengelola dan memberikan makan, juga nantinya monyet-monyet ini akan keluar, kemudian mengganggu masyarakat. Untuk itu, kami selalu berkoordinasi dengan pengelola, berbekel, supaya menjaga monyet-monyet ini tidak mengganggu masyarakat di seputaran sangi. Relawan juga memberikan bantuan pakan bagi ribuan jenis ikan di destinasi wisata Taman Mumbul, Sangeh. Pengelola destinasi wisata berharap agar pemerintah pusat tidak lagi memperpanjang PPKM darurat yang akan berakhir pada 25 Juli mendatang. Dari Badung, Bali, Bagus Ali. INews melaporkan.